Pemirsa saat ini saya juga masih di posko pengaduan krisis center begitu melihat ekspresi, melihat aduan-aduan yang dinyatakan oleh para calon jamaah yang mungkin merasa sangat dirugikan dengan uang yang sudah mereka bayarkan kepada First Travel dan saat ini saya sudah bersama dengan dua korban dari First Travel, ada Pak Karmana dan juga Ibu, saya melihat Ibu sangat mungkin dirugikan sekali begitu. Seperti apa sih Ibu, mungkin selama ini harapan melihat dari tersangka juga sudah ditangkap begitu, harapan Ibu tentunya sangat mengharapkan kembali dana yang sudah Ibu bayarkan Ibu, boleh diceritakan Ibu? Ya karena kami berharap banget kan, pengen ke rumah Allah karena kami belum pernah itu hasil dari ngumpulin kami, uang kami hasil dari pensiunan Bapak ini, tapi ternyata begini, kami sudah dijolimin, bukan hanya KAPI, tapi seluruh Indonesia calon jamaah umroh, dijolimin dan dihianati. Kami pengen penyelesaian yang terbaik, hanya Allah yang tahu. Ya itu saja. Karena selama ini Ibu juga berdua dengan Bapak begitu mengumpulkan sedikit demi sedikit begitu hasil pensiunan begitu ya, boleh diceritakan Pak? Jadi kami ini mengumpulkan, begini Bu ceritanya pertama, Keponakan saya 2016 berangkat dengan first travel ini pada bulan Ramadhan ya lu, pulang dari Tanah Suci, beliau mendaftarkan saya untuk di first travel, karena sedikit-sedikit saya sudah menabung, nah ternyata isi saya kan dipakai oleh isi saya, maka kami didaftarkanlah berdua oleh tanggal 26 Agustus. Saya daftar secara tunai, tapi dari sana tidak ada, tidak ada yang menentukan. Yang ujungnya setelah kami ke Sima Tupang, dapatlah kami kabar dari Deski, bahwa kami akan diberangkatkan pada tanggal 25 Mei 2017, dengan pesawat charter Emirat Arab. Nah, kami disuruh tambah 2 juta setengah, maka tambahlah 2 juta setengah, tapi setelah kami tambah 2 juta setengah, juga tidak ada kelanjutannya, tidak ada kelanjutan kapan kami berangkat. Nah, 2 juta setengah kami dianjurkan oleh first travel, nah, terus revan 2 juta setengah, juga kami dianjurkan oleh first travel, maka revanlah yang 2 juta setengah, yang dijanjikan 30 sampai 90 hari, 45 hari tadinya Bu, tapi sampai dengan saat ini, uang yang 2 juta setengahnya belum muncul, belum nimul. Apalagi kalau kami revan, uang seluruhnya barangkali. Nah, tapi kami bertekad, walaupun seperti apa kami ingin berangkat, ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi dalam kondisi seperti ini, ya barangkali saya minta kepada Allah, bukakanlah pintu hati si Andika dengan istrinya, dengan istrinya untuk barangkali bagaimana caranya beliau bisa kembali, barangkali mengembalikan uang kami atau memberangkatkan kami dengan sekian puluh ribu jamaah. Terakhir, Ibu boleh diberikan harapannya Ibu, ketika Ibu juga merasa kebingungan, begitu sudah datang ke kantor first travel, bolak-balik bersama Bapak, begitu harapannya ke depannya seperti apa sih Ibu? Seandainya uang dikembalikan, mungkin kami akan pindah travel. Seandainya kita diberangkatkan ke sana, seluruh jamaah umroh harus diberangkatkan. Itu emosi dari Bapak, Ibu dan semoga memang semua begitu, semua juga merasa sedih begitu, mereka semua juga merasa mungkin dana yang sudah distorkan kembali, semoga mungkin baik ini menjadi posko pengaduan yang mungkin efektif buat Bapak, Ibu. Terima kasih sudah memberikan waktunya untuk ngobrol kembali, dan pemirsa beginilah suasana mungkin emosi, emosi dari para calon jamaah yang hadir hari ini, dan saya juga masih akan berbincang dengan Pak Lutfi Hazid, dan juga dengan Pak Jesse, Pak Jesse boleh maju sedikit ke sini Pak, Pak Jesse melihat mungkin, saya juga ikut terenyuh begitu ya Pak, ikut mungkin emosi juga, ketika melihat memang para calon jamaah yang mungkin sudah bolak-balik, Pak Lutfi Hazid boleh maju bersama kami, melihat emosi mereka begitu, tim advokasi ini yang terdepan begitu, memberikan langkah hukum untuk mewakili para calon jamaah, Pak Lutfi juga mungkin bisa memberikan statementnya bersama Pak Jesse, silakan Pak Lutfi. Jadi kalau kita lihat tadi itu kan sangat mengharukan, sangat mengharukan, jadi mohon perhatian betul, kepada Bar Eskrim, kepada PPATK, Kemenat dan lain-lain, supaya ada solusi, kepada kurator, supaya benar-benar ada koordinasi mencari solusi, terhadap soalannya. Jadi harus ada solusi, makanya saya serukan, tolong dicari solusi, misalnya memberangkatkan mereka sekali lagi, tanpa dibantu mereka dengan dicicil, tanpa bunga misalnya, itu salah satu solusi. Yang lainnya adalah tadi, koordinasi tentang aset-aset mereka, antara pengurus, Bar Eskrim, kemudian Kemenat dan lain-lain, supaya ada solusi bagi mereka. Ini yang penting, yang mereka tunggu itu. Terima kasih Pak Lutfi, Yazid dan juga Pak Jesse, sudah bergabung bersama kami dalam special report, kita tunggu bagaimana semua langkah pemerintah juga, PPATK juga mengusuh dari aset-aset yang mungkin di Telisik masih diinvestigasi begitu. Dan Pak Mirsa, langsung dari posko pengurusan krisis, senter saya Lofia Nadia Undudiri, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati.